Kemudian itu kan kalau ditanya begitu ya Kenapa kamu kuliah disini? Saya ingin jadi ini Bu Kalau sudah jadi ini Terus ingin apa lagi? Saya ingin dapat pekerjaan yang seperti ini Bu Kemudian kalau sudah dapat pekerjaan Pengin apa lagi? Saya ingin menikah Setelah menikah, pengin apa lagi? Saya ingin punya anak Setelah punya anak, pengin apa lagi? Pengin haji Setelah haji, pengin apa lagi? Saya ingin Muda foya-foya Tua kaya raya Dan mati masuk surga Kok kaya enak? Kalau diomongkan itu kan kayaknya Gampang gitu ya Muda foya-foya, tua kaya raya Mati masuk surga Yang perlu ditanya itu surga Itu surganya siapa? Kalau surga-surga kita sendiri Kita buat-buat sendiri Tapi masalahnya surga Yang akan kita masuki Itu adalah surganya Allah Karena surganya Allah Maka Allah punya ketentuan-ketentuan Ketika kita mau masuk ke dalamnya Kan begitu ya Logikanya saja Ketika saya punya HP misalnya Kemudian ada yang mau meminjam HP saya Maka saya pasti akan memberikan Syarat-syarat tertentu agar Siapa saja yang mau pinjam HP saya Boleh meminjamnya Kan begitu ya Misalnya ada teman mau pinjam Pro saya pinjam HPnya Buat nelpon Silahkan Tapi minta tolong ya Nanti paketannya Jangan sampai habis Kemudian minta tolong HPnya jangan sampai jatuh Biar gak pecah Dan lain sebagainya Itulah syarat yang harus kita berikan Ketika kita mau meminjamkan Sesuatu kepada seorang Demikian juga Allah Allah itu yang punya surga Dia yang punya Ketentuan yang harus dipenuhi Ketika seseorang mau masuk ke dalamnya Dan ketentuan itu adalah Dia harus orang yang beriman Dia harus seorang mu'min Ketika seorang mu'min Mau melaksanakan apa saja Yang Allah tentukan Dan menghindari apa yang Allah larang Maka dia berhak untuk masuk Surganya Allah Kecuali kalau kita menginginkan Surga-surga selain Allah Barangkali surganya mertua Maka kita harus taat pada mertua Surganya pimpinan Maka kita harus taat pada pimpinan Surganya bos Maka kita harus taat kepada bos itu Tapi yang kita harapkan adalah Surganya Allah Maka Kesuksesan seorang mu'min Adalah ketika dia Dimasukkan ke dalam surga Dan dijauhkan dari api neraka Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 185 Coba dicek Surat Ali Imran ayat 185 Apa bunyinya Bawa Al-Quran Di hp-nya ada Al-Quran Ada Ya coba buka hp-nya Ali Imran ayat 185 Sudah Ada yang mau membaca Silahkan dibaca yang sudah menemukannya Mbak siapa Terus siapa lagi Belum nemu Siapa yang sudah nemu Belum Kenapa Gak usah malu Kenapa Gak papa Gak bisa baca Al-Quran Bisa tuh Gak bisa baca 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 Terima kasih. Setiap manusia itu pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari akhir lah akan dibalas semua amalan-amalan kita. Maka maksudnya jangan merasa ketika kita sudah berbuat baik kemudian hidup kita tidak kunjung baik. Jadi hari ini orang periman itu hidupnya akan enak, akan dihilangkan rasa sedihnya, kemudian akan dimudahkan segala sesuatunya. Ternyata saya kok tidak kunjung mendapat kemudahan. Maka sesungguhnya semua kebaikan kita akan dibalas seutuhnya pada hari kiamat. Dan barang siapa dijauhkan, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menjadi orang yang sukses. Fahs itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan sukses, bisa diartikan menang, bisa diartikan beruntung. Nama saya Imah Faizah, artinya beruntung. Jadi doa dari orang tua biar saya menjadi orang-orang yang beruntung, terutama beruntung di akhirat. Jadi ukuran kesuksesan seseorang itu dinilai dari itu. Bukan dari yang lain-lainnya, apalagi hanya kesenangan-kesenangan dunia, mempunyai mobil mewah, dan lain sebagainya. Nah kita kembali ke tentang Ummu Haram. Siapa Ummu Haram sebenarnya? Dia adalah wanita dibalik kesuksesan suaminya. Sukses di mana suaminya itu? Jadi berawal dari, saya jelaskan dulu tentang suatu daerah di mana disebut sebagai Siprus. Pernah dengar Siprus? Siprus itu negara terletak di laut tengah bagian timur, di sebelah selatan Turki, dan sebelah barat Syam. Dan 760 km dari daratan Yunani. Menurut legenda, negara itu adalah Siprus itu merupakan tempat pelahiran Aprodit. Yaitu kecantikan Yunani kuno. Nah, kenapa harus Siprus? Siprus itu sepertinya memang negara yang tidak terlalu kita kenal. Tapi ketahui lah, semuanya di Siprus ini, ada komunitas muslim kurang lebih 18% dari jumlah total penduduknya. Di mana peranan komunitas muslim di situ itu sangat signifikan. Dan, Islam telah masuk ke pulau Siprus itu sejak beberapa sahabat Rasulullah berlayar ke pulau tersebut dalam misi jihad. Nah, ada salah satu sahabat perempuan Rasulullah yang telah syahid dan dimakamkan di pulau Siprus. Dan karena sahabat perempuan ini syahid di Siprus itu, kemudian selalu Siprus itu terkenal sebagai, bisa dijadikan sebagai sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan asing. Karena ada satu makam sahabat yang utama itu, yaitu siapa dia? Ummu Haram yang kita bahas hari ini. Jadi, sahabat Ummu Haram itu, dia syahid di pulau Siprus ketika pulang dari dakwah Islam di Siprus. Siapakah sebenarnya Ummu Haram itu? Ummu Haram ini adalah generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan Ansor. Jadi, generasi Ansor pertama yang masuk Islam, dia menyatakan keislamannya sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi, pada saat Baik'ah Akobah yang kedua, yaitu dia ini, Ummu Haram ini, menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih belum hijrah ke Madinah. Dan karena dia masuk dalam kategori generasi awal pertama, generasi awal atau generasi pertama Ansor itu, maka Allah mengabadikan sahabat-sahabat Ansor generasi pertama ini dengan memuliakan mereka dengan surga dan keriduannya sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Tawbah ayat 100. Jadi, di surat At-Tawbah ayat 100 itu, Allah jelas-jelas memuliakan kaum-kaum Ansor dan kaum Muhajirin, terutama kaum Ansor generasi-generasi pertama itu dengan mendapatkan syurga dan keriduan Allah. Jadi, generasi Ansor pertama itu adalah generasi Islam yang terbaik, termasuk di dalamnya generasi Muhajirin. Generasi Ansor dan generasi Muhajirin. Jadi, dialah Umu Haram binti Milham. Pernah dengar nama Umu Sulaim? Pernah ya? Umu Sulaim adalah seorang perempuan yang terkenal dengan mahar ketika dia menikah, itu adalah keislaman suaminya. Jadi, Umu Sulaim itu memang sangat terkenal. Dan pernah dengar isa mengenai ketika putra Umu Sulaim ini meninggal dunia, kemudian ketika suaminya baru pulang dari berperang, Umu Sulaim ini tidak segera menghabarkan wafatnya putranya, tetapi kemudian dia melayani suaminya dengan sangat baik, menyediakan makanan, kemudian melayaninya sebagai seorang istri. Setelah kebutuhan suaminya terpenuhi, baru kemudian Umu Sulaim menghabarkan tentang kematian putranya kepada suaminya. Itulah Umu Sulaim. Dan Umu Haram itu adalah saudara kandung dari Umu Sulaim ini. Jadi, Umu Sulaim itu adalah saudara kandung dari Umu Haram yang hari ini kita bicarakan. Umu Haram itu adalah seorang bangsawan, jadi dia adalah keturunan bangsawan Najar di Madinah, dari kalangan, dari suku Najar di Madinah. Nah, sehingga karena dia ini seorang bangsawan, dia terkenal dengan kedermawanannya. Dia juga adalah bibi Anas bin Malik. Jadi, Anas bin Malik ini adalah anak dari Umu Sulaim dengan suami yang pertama. Kemudian, Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah dan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sering ya kita dengar sebuah hadis di mana kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sering kita dengar Anas bin Malik itu dalam sebuah hadis. Kemudian, Umu Haram itu adalah sebuah hadis yang menikah kita. Sahabat pertama yang menikahkan oleh Anas bin Malik. Sering, orang yang benar-benar cinta. Polis, Amar bin Polis. Kemudian, dia adalah istri dari Amar bin Malik. Tetapi, anak dan suami yang tersebut sahib pada orang-orang pun dan akhirnya pada saat setelah Rasulullah digerakannya, setelah Rasulullah digerakannya, setelah itu Harumnya ditetapkan dikutupan atau orang-orang yang tersebut yang dikutupasi orang-orang. Sering-sering keturunan dari Sering-sering keturunan dari Putu Haram hadisnya setelah yang sangat sudah yang ketentak dengan tekstangan dan tekstangan serta teman-teman kita dan ketika kita rasa untuk hidrat kebanikan Bukhara bagaimana sahabat-sahabat lain dari Rekaraman Langsung menantik segantangan Bonsum untuk hidrat. Nah, setelah kenantian yang lebih banyak 35 yang setelah hidrat dia berada pada suatu masa yang terbaik yang berada rakyat di bawah dan di tengah nah setelah yang berjalan sebarang di hari tenang yang akan keberadaan setelah berjalan sebarang setelah berjalan sebarang dia berlaku dan berjalan sebarang di bawah dan di sini jadi hari tenang dia berwakil anak islam sendiri berhubung dan datang dan berjalan sebarang jadi setelah anak dan suaminya berjalan atau sahib dan berang maka setelah Allah mengandalkan dia seorang dia yang benar-benar datang dia yang benar-benar datang di sekitar setara di sekitar jadi jadi Tepuk Haram menikah juga seorang pria yang setara di sekitar kenapa di sekitar setara di sekitar di sekitar di sekitar seorang setara seorang takrat selam dipisahkan ketika itu tahun bisik ini sedang menang bukan mesin sedang membebaskan mesin kemudian sebargut hodok memerintahkan angkut untuk berangkat ke sana dengan pasukan yang besar kurang lebih pasukan tetapi kita sampai sesir yang di atas kondisi dalam kebenaran saat apalagi orang-orang yang di atas dari pasukan romau itu di dalam mereka sangat banyak akubit asli kecil-kecil kecil-kecil mereka tidak hanya hanya setiap kemudian akhirnya akubit asli memberikan surat kepada seorang memotong untuk menungkap tambahan pasukan Wahai Khalifah Umar kata kau menambahkan pasukan karena di belakang kami lebih sedikit sangat jauh lebih dibandingkan dari pasukan esir yang ketiga dari orang-orang Roma maka Umar dikosok menjadi perbindahan apun kemudian Umar memindikan empat orang tentara empat orang tentara kemudian untuk membantu pasukan kap dan empat orang sebutkan oleh tempat yang disampaikan kepada akibat sempurna aku telah menutupi empat present antara setiap present tersebut present 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 jadi yang dikirim ikut saja empat orang salah satunya adalah banyak bisok dua jadi yang dikirim dikirimkan empat ribu pasukan melahirkan ada empat orang yang empat orang ini setara dengan empat ribu pasukan kemudian siapa kak ubada bin somit ini seorang pemberani dan pembesar dari kalangan khusrat jadi dia ini adalah dari suku khusrat dia adalah juga seorang asor dan ketika nabi belum hijrah ke madinah dia juga menggantukan harapan besar terhadap sirnanya di jahid abid jahid arah berat kemudian pada peristiwa bayi dia pun menjadi salah satu sahabat yang mengikuti bayi akubat yang kemudian dia pun dipilih oleh rasulullah di antara 12 sahabat yang dipilih oleh rasulullah untuk mewakili Tuhan Islam untuk berdakwati sebeda penjimutannya jadi kemudian terpilih di antara 12 sahabat yang diberitakan rasulullah jadi karena kemudian adalah pemimpin suku khasrat maka dia berdakwati sukunya di suku khasrat pada saat peristiwa hijrah pendudian dia menikuti setiap peristiwa bersama rasulullah setelah rasulullah hijrah kemudian dan dia adalah salah satu sahabat yang menikuti bayi hati itu bayi A di bawah pohon pernah dengar kisah tentang bayi atur hidupan itu jadi kisah bayi atur hidupan itu adalah kisah dimana pada saat rasulullah berniat untuk melaksanakan kumrah di mekak ketika rasulullah sudah dimana jadi rasulullah ini melakukan akad cimrah bersama para sahabat sahabat tetapi ketika rasulullah masuk ke mekak mau masuk ke mekak terdengarlah apa yang berita mengenai apa yang akan dilakukan bersama sahabat sahabat oleh pembuka pembuka kures pembuka kures menduga rasulullah mau masuk ke mekak untuk menyerang mereka sehingga mereka dilarang untuk masuk ke akhirnya diutuslah usman bin hasan untuk menghadap pimpinan pimpinan kures untuk menyampaikan maksud keduan dari kelompok umat islam itu masuk ke nah ketika usman ini diutus ternyata berbulan-bulan usman ini tidak dikembalikan kepada pasukan islam kepada umat islam yang ketika itu sedang menunggu-munggu kabar berita dari usman bin kakak setelah berbulan-bulan usman ini tidak dikembalikan atau ditawar oleh pimpinan kures maka akhirnya rasulullah meminta sahabat-sahabatnya untuk berjanji setia di bawah kohon yang disebut bayi satu ribut apa isu janjinya isu janjinya adalah bahwa mereka berjanji akan bersama-sama berdua tidak ada yang rotol tidak berbahasa tidak ada yang rotoli sehingga bersama-sama menjaga berada di tempat itu sehingga kemudian satulah berita bahwasannya akhirnya khusmat ini sampai dikembalikan ke umat islam yang ketika itu mau tumrob ini yang disebut dengan baik hati ribut dan Allah memuliakan orang-orang yang berbaik hati ribut dan di segendakan dalam dipuliakan sebagaimana disebutkan surat al-fat ayat 18 sampai 19 jadi perjanjian diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang berikuti perjanjian di baik atur ribut yang disebutkan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang buraj nah pemulihaan Allah yang diberikan kepada sahabat-sahabat yang berbaik atur ribut ini salah satunya diberikan kepada ubadah di kita lanjutkan ke apa saja keutamaan keutamaan umum haram kenapa umum haram benih yang mulia sehingga perlu kita bahas salah satu keutamaan dia adalah dia salah satu dari sahabat yang meriwayatkan hadis dari muslim lima hadis dan satu hadis diriwayatkan oleh sahabat-sahabat umum haram ini adalah masuk dalam kategori sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis muslim kemudian yang kedua umum haram bersungguh-sungguh mengutamakan dan berkikmat kepada muslim terutama melalui harta yang dia miliki karena dia adalah seorang bangsawan dia memiliki cukup banyak harta sehingga dengan harta yang dia miliki dia mengeluarkan semuanya mengutamakan apa yang dia miliki untuk orang-orang menghadiri yang ketika itu berjirat ke Madinah apa yang dilakukan oleh kaum ansar dengan mengutamakan orang-orang menghadiri ini pun diabadikan Allah di dalam surat Al-Fashir ayat 9 jadi apa yang dia berikan Allah di dalam surat Al-Fashir ayat 9 itu adalah bukti kebesaran bagi sahabat-sahabat aksor yang perilakan kartanya untuk dibagi dengan kaum muhajiri untuk dakwah islam kita itu jasihnya adalah merupakan bukti dari bahwa kaum ansar sama sekali tidak dilakukan kaum ansar bersih dari kotoran-kotoran dunia kaum ansar sama sekali tidak bandoli dunia sehingga mereka benar-benar perelakan semua dunianya untuk para-kara muhajiri ini pun kemudian yang menjadikan kutu haram itu mulia dihadapan Rasulullah SAW salah satu bukti bahwa Rasulullah itu memuliakan kutu haram adalah karena dia seringkali mengundingi kutu haram di rumah atau kadang juga di rumah umusulai jadi untuk haram dan umusulai ini adalah dua orang sahabat Rasulullah yang diperlihatkan oleh beliau ini terbukti dengan beliau senantiasa menunjungi rumah umusulai ini kalau kita tunjau dalam beberapa kisah-kisah di dalam baik itu internet atau buku atau apa yang terjadi pada seringkai Rasulullah menunjungi rumah umusulai atau umusulai itu dijadikan oleh orang-orang Yahudi itu sebagai propakata kenapa Rasulullah itu menunjungi rumah umusulai padahal umusulai kita bukan siapa-siapanya bukannya ini menjadi sebuah celah hitam bagi Rasulullah ketika beliau menunjungi rumah seorang sahabat ini sepertinya dijadikan sebagai apa ini celah oleh orang-orang yang untuk mencari kita pakai Rasulullah padahal kita kita pilih sejarahnya untuk orang-orang ini sebenarnya bukan seseorang yang asing bagi Rasulullah melayakan untuk orang-orang ini kalau dilihat dari nasabnya punya kedekatan yang cukup dekat dengan Rasulullah terutama ternyata untuk orang-orang ini adalah saudara supersusuan Rasulullah jadi saudara susu Rasulullah baik itu 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 adalah saudara susu Rasulullah jadi Rasulullah ini kan tidak pernah sudah berapa kali ya Rasulullah itu dijusut kepada seorang perempuan jadi memang ketika itu tradisinya adalah seorang anak itu memang tidak disusui langsung oleh orang tuanya atau oleh melayakan susukan kepada orang lain kenapa disusukan kepada orang lain biasanya orang yang menyusukan baik itu entah itu ketika itu Rasulullah atau orang-orang yang lain ketika itu keduaannya yang pertama biasanya yang menyusukan atau sesuat ini adalah mereka yang tinggal di pertampungan orang yang tinggal di pertampungan itu biasanya bahasanya lebih hamus daripada orang-orang yang berkota jadi biasanya diambil dari pertampungan kenapa yang pertama karena rasanya lebih halus yang kedua karena daerah pertampungan itu lebih baik kondisinya dibandingkan daerah-daerah di pertampungan yang lebih biru pikuk perdagangan dan lain sebagainya kalau disini pun begitu biasanya di pedesa itu lebih asri lebih sejuh lebih enak kemudian orang-orangnya pun lebih buyuk dan naik dan nah ketika itu pun nah rasulullah itu adalah kita kembali ke sini rasulullah itu adalah salah satu dari saudara susu dari umum harum dan saudara susu itu masuk dalam kategori makram sehingga saudara susu itu tidak boleh dikat apakah umum harum ini adalah salah satu saudara susu rasulullah sehingga rasulullah pun sering memuliakan dia di rumah di daerah dan ketika mengunjungi rumah umum harum ini rasulullah itu sering tertidur di rumah umum harum dan ketika itu ketika beliau tertidur di rumah umum harum itu tidak hanya umum harum saja yang ada di situ suaminya juga ada kemudian umum sulen juga seringkali ada di situ saudara dari muharap itu dan anas di malik pun seringkali ada di situ jadi anas di malik itu adalah putra dari umum sulen dan ketika di meka anas ini adalah pelayan rasulullah jadi pelayan yang dibayarkan pelayan sekarang tapi umum sulen memang sengaja merintahkan anas menyerahkan anas kepada rasulullah kenapa karena umum sulen tahu rasulullah adalah panus biaya sehingga umum sulen ini anas ditumbuh di lingkungan yang bulu sehingga tercapailah keinginan umum sulen untuk menjadikan anas sebagai seorang laki-laki dibawa pimpinan kesempatan langsung kemudian kemudian dalam suat kehadis disebutkan dari anas bin malik suat saat rasulullah datang kepada kami ketika itu tidak ada orang selain aku di buku dan bibiku yaitu muka roh kemudian beliau bersada bangunlah kalian semua sungguh aku akan melakukan salat bersama kali jadi rasulullah menyimpatkan salat bersama tiga orang tersebut dan akas kembali meriwayatkan akab beliau salat bersama kami yaitu bukan pada waktu salat dan kemudian apabila mengunjungi mereka beliau senantiasa memulakan bagi mereka kebaikan di dunia dan di akhirat bagi tiga orang tersebut jadi inilah salah satu derajat di sisi tersebut dan karena mulianya umu harab ini di sisi rasulullah sampai suatu saat ketika rasulullah tertidur dalam sebuah hadis di dunia ketika rasulullah tertidur umu harab itu sambil menyisiri rambut rasulullah lalu kemudian dia tiba-tiba kakek karena rasulullah ketika tidur itu tiba-tiba tertawa nah tiba-tiba tertawa itu akhirnya kemudian ketika rasulullah tertawa itu beliau bangun ketika beliau bangun itu kemudian rasulullah ini ditanya oleh suhu harab wahai rasulullah kenapa kok-kok tertawa pontur dan yu gitu ya dan turun bunyi itu kemudian rasulullah terbangun lalu kemudian suhu harab bertanya kepada rasulullah ya rasulullah kenapa kok-kok tertawa ketika berkata disisiri sama muharam kemudian berkata itu rasulullah tiba-tiba tertawa nah rasulullah sallallahu 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 aku bermimpi ada sekelompok manusia dari rumahku diperlihatkan kepada mereka berperang di jalan Allah dengan berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yang memimpin pasukan umu haram pun berkata wahai rasulullah doakanlah aku agar termasuk golongan mereka setelah umu haram mengucapkan demikian lalu rasulullah tertidur nah setelah tertidur lalu tidak lama rasulullah terbangun dan tertawa lalu umu haram bertanya lagi wahai rasulullah apa yang membuat anda tertawa rasulullah menjawab sekelompok manusia dari rumahku diperlihatkan kepada mereka setelah berperang di jalan Allah laksana raja berkata umu haram pun menjawab wahai rasulullah doakan aku agar termasuk golongan dari mereka lalu rasulullah menjawab termasuk golongan yang pertama jadi hadis ini sebagai umu haram itu terselong perniangnya dengan hadis ini kenapa karena tahu sendiri rasulullah itu manusia yang jauh dari catat-catat yang mengandung hawa naksu sehingga apa yang di ucapkan beliau di dalam setelah tidur beliau ini dalam minggu beliau pun itu adalah sebuah wahai sehingga kita umu haram itu mendengar perkataan rasulullah semaca kisipu kau adalah bagian dari orang yang pertama mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang menyeberati lautan jadi orang-orang selamat orang-orang yang disahat saya ini dikarunyai Allah satu di jalan dengan berperang di jalan Allah dengan berjahat di jalan Allah nah ketika rasulullah bafat apa yang di ucapkan rasulullah selalu terniang-niang di dalam hati di dalam pikiran apa yang di ucapkan rasulullah dia ingin membustikan apa yang di ucapkan rasulullah itu adalah jadi angan-angan terus itulah yang dilakukan hadis yang diluayakan salah satunya oleh makarom yaitu ketika rasulullah tertidur di rumahnya kemudian bermimpi dan salah satu mimpinya itu adalah membawa makarom makarom dan itu haram itu adalah salah satu sahabat perempuan yang berhutmat untuk azamah walaupun harus mengorbankan kehidupan mahatan nyawa sebagaimana di jelaskan di dalam surat al-Fatul ayat 2 dan di antara namusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari seribu mayasri nafsa ada yang mengorbankan ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan riba dan Allah maha penyantung terhadap hamba turunnya ayat ini berkenaan dengan salah satu peristiwa yang membawa nama sahabat yakni suatu saat ketika rasulullah sudah hijrah kemadinah kemudian ada seorang sahabat yang bernama suhaib ini dia ingin menututi rasulullah jadi dia ingin menututi rasulullah untuk berhijrah kemadinah maka kemudian dia berkata suhaib ini ketika aku akan berhijrah dari mata menuju rasulullah menuju madinah orang-orang kuras berkata kepada wahai suhaib kamu itu dulu datang ke kota kami tanpa membawa apa-apa tanpa membawa harta apa kemudian apakah kamu akan meninggalkan kota ini dengan membawa harta pokyong kalau bahasa kita sekarang pokyong krisi lawang kamu itu datang ke kota kami tidak membawa apa-apa sekarang kamu sederhana kamu meninggalkan kota ini dengan membawa seluruh harta nah kemudian suhaib ini karena dia sangat ingin sekali untuk berhijrah kemadinah maka akhirnya dia mengatakan demi Allah bagaimana pendapat kalian jika aku meninggalkan seluruh hartaku kemudian aku menyusul Rasulullah untuk berjirat kemadinah lalu mereka menjawab orang-orang kuras itu ya bismun wai tak pokok kemudian suhaib berkata baiklah aku serahkan hartaku kepada kalian lalu mereka membiarkan aku dan aku keluar dari pekak hingga akhirnya aku sampai kepadanya lalu cerita ini sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian berkata telah untunglah perniagaan telah untuk perniagaan yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat Al-Baqarah ayat 206 dan ini juga yang menjadi salah satu ayat yang diimplementasikan oleh Unyuh Haram yaitu dia ini mengorban dengan karta dan jiwanya untuk dakwah untuk mendapatkan beribu anggap kemudian setelah sepeninggal Rasulullah Unyuh Haram menjalani hari-harinya dengan semakin dekat kepada Allah di bawah Naumun Al-Baqarah dia adalah hamba yang taat beribadat rajin puasa dan rajin sholat malam dan ketika Rasulullah wafat pun dia meniteskan air mata karena kesedihan yang beramak sangat karena kehilangan seseorang sangat nah apa yang kemudian terjadi ketika dia ini anganangan berjaya apa yang akan terjadi dengan saya terutama apa yang sudah disabdakan Rasulullah di dalam mimpi beliau tadi apa yang dihimpikan beliau di dalam mimpi tadi maka kemudian Umuh Haram pun ini mati dalam keadaan keinginan Umuh Haram ini berjaya di dalam Allah itu kemudian terwujud setelah beberapa tahun setelah Rasulullah Bapak yaitu terutama pada saat tahun Isman bin Afad pada saat itu Isman bin Afad pemerintahkan Muawiyah bin Adi Sofyan untuk menyiapkan kapal dan pasukannya untuk menaklukkan pulau Sikrustad yang berada di luar kekuasaan dan mereka adalah angkatan pertama pasukan muslim yang melakukan perjalanan jihad melalui laut dan salah satu tentara yang mengikutinya adalah Umuh Haram beserta suamin kemudian pasukan muslim ini menyerbusi terus dan akhirnya berhasil mengalahkan musuh dan bersiap untuk pulang tetapi sayangnya ketika pulang ini Umuh Haram yang terkira itu menaiki Bivol Bivol itu sejenis keledai jadi Bivol ini hasil perkawinan silang antara puja dan keledai Yesus Umuh Haram ketika menaiki keledai itu lalu keledainya ini kecepluk sehingga dia ini jatuh dari Bivol dan akhirnya lehernya patah yang menyebabkan dia menimpa jadi kecelakaan yang menimpa Umuh Haram itu kecepatan dia syahid di Siprus pada saat pulang dari berperang di kota Siprus itu kemudian dia dimakamkan di Siprus itu dan Siprus dimana Umuh Haram dimakamkan itu menjadi salah satu pekat turis di kota Siprus jadi salah satu makam yang dianggap sebagai makam yang penting yang banyak dikumpulkan itu adalah makam dari Umuh Haram Bintim jadi itulah Umuh Haram Bintim nah ke tema kita kesuksesan apa sebenarnya yang dicapai oleh ubadah sehingga Umuh Haram ini banyak peran di dalam yang pertama Ubadah Bin Sobib itu adalah salah satu sahabat dari 70 orang yang mengikuti bayi'a akobah yang kedua jadi bayi'a akobah yang kedua itu diikuti oleh 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan 70 orang laki-laki itu salah satunya adalah Ubadah Bin Sobib dari 70 orang ini 12 diantaranya adalah dipilih oleh Rasulullah sebagai pemimpin yang kembali ke madingat dengan memiliki misi dakwak yang diberitakan itu yang pertama kemudian yang kedua Ubadah Bin Sobib itu adalah salah satu dari 5 orang aksor yang mafal Al-Quran pada masalah kemudian yang ketiga Umar Bin Sobib pernah menubaskannya sebagai guru untuk mengajarkan agama di penduduk Syah bersama Muad Bin Jabran yang ketiga dia mengikuti pembebasan wilayah Mesir yang tadi kita simpuk kemudian yang ketiga yang selanjutnya dia adalah orang pertama yang diabat sebagai makin pertama pada masa pemerintahan Al-Fatihah di Palesti dia adalah makin pertama di Palesti kemudian selanjutnya dia juga meriwayatkan 181 hadis dari Rasulullah dan diantaranya adalah hadis yang diberikan oleh Mekukuri Maserata lima lamjat berkata di api pernah dengan hadis itu tidak sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah itu adalah hadis yang diberikan oleh Pemerintah Bin Sobib sehingga dari trek-trekot yang di sampai ini catai oleh Ubadah Bin Sobib dia ikut dalam perang di Mesir dia mengikuti peperangan di Siprus dia juga menjadi salah satu sahabat yang hafal Al-Quran lima dari sahabat yang hafal Al-Quran pada masa Nabi dia juga menjadi hakir pertama di Palestina dan lain sebagainya trek-trekot maka sesungguhnya ketika kita melihat trek-trekot dari Ubadah Bin Sobib dia ada lain sesungguhnya ada peran istri kita coba sekarang kita bayangkan ketika istri Ubadah Bin Sobib ini adalah seorang istri yang tidak tidak dengan apa yang dilakukan suami ketika suami ke Mesir dia untuk berperang kalau kemudian istri tidak tidak ditinggal berbulan-bulan maka sesungguhnya seorang suami dia mesti kepikiran jadi ketika seorang suami ini sebenarnya mengalami sebuah kesuksesan sebuah ridha Allah melalui apa saja yang dia lakukan itu maka sesungguhnya dibaliknya itu adalah perbuan yang sangat memegang peran penting dalam kesuksesan suami padahal sebenarnya ketika seorang suami ini pergi kemudian tanpa hubungan dari istri maka tidak akan all up untuk melaksanakan apa saja kewajiban kewajiban kegiatan dan itu sebenarnya dukungan-dukungan yang dilakukan oleh tumbuh haram semacam ini pun sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang tidak kalah pentingnya terutama adalah dikudasi bagaimana dia ketika Rasulullah pada masa awal-awal dia menerima beliau menerima wahyu Rasulullah menyendiri di buah hidup selama berbulan-bulan sama sekali tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau perempuan sekarang pasti sudah proyek nah dia tidak boleh mungkin dan kalau saya sekarang ada yang sudah jadi istri suami pulang dari pagi sampai malam tidak boleh-m boleh kalau tidak itu misalnya suami ngajar kemudian pulang kalau nanti serinya kita bayangkan Siti Khadijah yang ditinggal oleh Rasulullah menyendiri di buah berbulan-bulan dan Khadijah tidak pernah protes dia kemudian menuruti apa saja maunya Rasulullah melalui utusan yang diutus oleh Rasulullah kepada Khadijah Rasulullah butuh apa disampaikan melalui utusannya dan Khadijah yang memenuhi kebutuhan Rasulullah jadi yang bolak-balik itu utusannya minta ini Rasulullah minta ini kemudian kembali lagi suami minta ini suami minta ini dan itu dituruti oleh Khadijah tanpa banyak protes dan tanpa banyak komentar dan sekarang itu yang harus kita hadap ketika suami berdakwah di jalan Allah pampungkan kita jadi anak sendiri di rumah tanpa suami anak kemudian kita opening sendiri tanpa suami kemudian suami ketika banyak keluar rumah itu kita gak protes sembarang-sembarang dilakoni kejeng apa apa itu dan kebanyakan perempuan zaman sekarang ketika dihadap pandangan begitu protes kok pulang-pulang saya gak setelah selesai acara ini luruh lapo-lapo balik gitu ya kalau zaman kita sekarang apalagi kalau suami hari-hari gak pulang dan ia tambah bagaimana komentar padahal sebenarnya dukungan semacam itu perlu kita berikan kepada suami kita biar suami itu gak kepikiran lah kalau istri kebanyakan komentar suami pasti kepikiran istri saya kok ya protes saya ini mau melaksanakan dakwah itu dikir suami sehingga ketika suami berada pada jalan semacam itu sebetulnya banyak komentar karena semuanya istri ini tidak lain bagi orang suami itu adalah istri itu jadi apanya suami kalau orang jawa bilangnya istri itu adalah ponco weng kibu salah kalau istri itu bukan ponco weng istri itu bukan teman belakang tapi istri itu adalah teman samping jangan jadi teman belakang saja istri itu jadi teman samping istri itu jadi apa istri itu harus memposisikan diri bukan hanya apa ini tadami apa biasanya kalau orang jawa itu orang jawa itu ke 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 iso marah anda iso marah jat begitu istri itu bukan hanya itu peran istri itu lebih luas dari itu istri itu tidak hanya tiga hal itu tetapi istri itu harus jadi teman yang bisa meratu suami ketika suami pulang harus peka apa ya yang dibutuhkan suami saya kalau misalnya suami kira-kira penuh mandi sediakan segera air panas air hangat untuk suami mandi kalau memang kita tanyakan yang makan asap belum segera siapkan makannya ketika kita tanyakan ketika dia mengeluh barangkali ya segera dibantu suami untuk dilankan capek di batin itu ketika suami mengeluh segera dilakukan apa kira-kira yang dibutuhkan selaku untuk mendimungkan panas yang dia rasa istri itu harus begitu segera ketika selamat pulang tidak hanya begitu seperti istri itu harus menjadi penolong bagi suami seorang perkuan itu mendolong bagi seorang lakuan jadi kita ingin penolongnya jangan positifkan sebagai penolong saja tapi harus positifkan seorang istri itu sebagai penolong bagi suami suami butuh makan kita tolong dia bukan ini ya suami butuh es kita tolong dia suami capek kita tolong dia harus mempositifkan diri sebagai penolong suami ketika istri ini menjadi penolong bagi suami suami pulang dengan marah-marah dia tetap kerja dia masalah dia kita tolong dia takut dia tidak sampai marah-marah jangan setegar pokoknya diantakan mata yang penting menyediakan air mata yang penting tidak butuhnya apa itu yang kita tahu jadi kita harus tetap begitu jangan terburu untuk seluruh apa yang kita rasakan tak posisikan diri sebagai penolong suami contoh ketika suami lagi pakai laptop begitu ya karena ketika dia pakai laptop para foto gitu ya tanya karena sama yang dikau apa disediakan makan apa disediakan apa apa disediakan apa kan begitu ya bisa ya jangan kemudian ya ya ini ini pakai laptop ya pun seri penggawa anak ponok ya mana bawa murid tidak usah ketika suami dalam keadaan itu maka kita berusaha agar kita menyediakan apa kebutuhan suami kemudian kita berusaha agar suami ini tidak tergantung bagaimana caranya berangkali anak-anak itu ketika ada suami terjadi depan laptop tidak buah kan begitu ya anak-anak itu coba kita kondisikan biar anak-anak itu bisa bermain dengan kita sehingga suami bisa bergantung jangan kebunuh meluruk dan selama ini zaman sekarang ini perempuan ini keburu-mulu 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 dan ini sudah diperingatkan Rasulullah dalam sebuah hadis ketika seorang perempuan setelah apa ini salakit gitu ya pada saat itu ketika setelah selesai salakit kemudian Rasulullah ini melewati sekelopok sahabat perempuan kemudian Rasulullah berhenti melibur sabda wahai perempuan pasadab banyaklah bersedihkan kemudian Rasulullah ada seorang perempuan Rasulullah melakukan sabda berhenti karena sesungguhnya aku lihat waktu kebanyakan adalah pengini merata lalu kemudian salah seorang perempuan bertanya berhenti kita ini masuk dalam kategori mayoritas pengini merata Pak Rasulullah bersedihkan yang pertama karena ketoh ini adalah seorang perempuan itu adalah banyak menjelah suaminya dan tidak pandai bersyukur kepada suaminya salah satu seorang kita ini masih merata atau darah kategori maya itu karena kita ini suka menjelah pemberian suaminya dan kita ini suka santai atau ngomongin mesti santai lain salah satu kekurangan kita jadi ini bisa kita buktikan seorang peribuan ketika dikasih seorang suami misalnya pulang dari luar kota ada oleh-olek yang diberikan keduanya dirobil kalau bahasa orang jawab ya kalau dibagi apa diberikan gas terhadap diberikan atas berjajah dari ketika suami pulang dari dinas luar kota ini komentar yang saya bisa diberikan berjajah kalau waktu dia beli matah pulang dari kerja beli ke tanah tepi apa itu penan di ini itu ya itu ya saya saya juga pemberian dengan perbuatan perbuatan itu ketika selama itu pemberian dan mungkin ini memang tapi kalau dalam bahasa jauhnya penyakit, maka seorang istri itu harus memedarinya, karena itu adalah salah satu penyakit di tanah murah. Dan yang kedua, mengurut Rasulullah, kenapa kita ini masuk dalam katibari mayoritas penyakit? Karena kita ini dalam agama, itu sangat kurang dibandingkan dengan takibari, dan itu sudah keliru, itu sangat kurang. Sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak yang sebut. Contoh yang kedua, bagaimana kita mendukung suara untuk bekerja? Dalam keperluan hidup Allah atau di dalam dakwat, kalau suami kecil sering keluar, itu jangan sering sabar. Ya, kita harus hidup juga suami sering keluar, apalagi kita sudah tahu tuguan dia keluar adalah untuk berdata. Yang ketiga, jangan sering protes apabila suami sering meninggalkannya sebuah hal-hal kebaikan. Karena ketika kita sering protes, maka suami ini tidak akan tenang dikiranya ketika kita lakukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai betul-betulan kepada juara kita. Sering terbusit bawah-bawah dalam pikiran-pikiran seorang perempuan itu ya. Orang itu laki-laki itu ya, dia mencari nafas, putih-putihnya itu dapat parah. Dia bisa berdakwat di luar rumah secara leluasa dan lain sebagainya. Kalau kemudian wanita itu cuma dia baca di rumah. Terus parahannya dari mata. Barangkali semua terbesar dalam pikiran kita sangat. Nah, pertanyaan sebenarnya tentang ini, itu sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW. Sahabat itu adalah Asma binti Yazid al-Aqshariah r.a. Jadi Asma ini mendatangi Rasulullah sementara beliau sedang duduk di antara para sahabatnya. Asma berkata, Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita di belakangku kepadamu. Sesungguhnya Allah mengutusmu kepada seluruh laki-laki dan wanita. Maka mereka beriman kepadamu dan kepada Tuhan. Tapi para wanita selalu dalam keterbatasan. Sebagai penjaga rumah, tetap menyeluruhkan hasrat dan mengandung anak-anak kalian. Sementara kalian, kaum laki-laki, menungguli kamu dengan sholat jumat, sholat berjamaah, menjemuh orang sakit, mengantar binasa, berhaji, setelah sebelumnya sudah berhaji, dan yang lebih utama dari itu adalah jihad khasabimu. Jika salah seorang dari kalian berjihaji, umroh atau jihad, apakah milah yang menjaga harta kalian, menemimpakan kalian, dan mendiri anak-anak kalian? Bisakah kami menikmati pahala dan kebaikan ini sama seperti kalian? Lalu Nabi memandang para sahabat dengan seluruh wajahnya, kemudian beliau bersabda, Apakah kalian pernah mendengar ucapan seorang wanita yang lebih baik? Pertanyaannya tentang tulisan atau nanya daripada wanita ini? Lalu sahabat-sahabat laki-laki itu menjawab, Wahai Rasulullah kami tidak pernah menyangka ada wanita yang bisa bertanya seperti itu. Kemudian Nabi mengoleh kepada sahabat perempuan tersebut dan berkata, Pahamilah wahai ibu, dan beritahu para wanita yang berada di belakangmu, bahwa ketaatan istri kepada suaminya, usahanya untuk memperoleh ridhonya, dan kepatuhannya terhadap keinginannya menyamai semua. Jadi seorang wanita itu tidak perlu susah, tidak perlu takut, dia tidak bisa berjihad sebagaimana jihadnya laki-laki, dia tidak bisa pergi haji bola balik sebagaimana hanya laki-laki, dia tidak bisa melakukan jihad di luar rumah sebagaimana laki-laki, dan hal-hal lainnya dilakukan oleh laki-laki, karena sesungguhnya, ketaatan istri kepada suaminya, usahanya untuk memperoleh ridho suaminya, dan kepatuhannya terhadap keinginan suaminya, itu menyamai semua. Jadi sebenarnya perempuan-perempuan itu tidak perlu retak-retak juga. Eman ya, ketika saya kuliah tinggi-tinggi begini, kemudian saya tidak bekerja. Karena masih ada yang begitu ya, ketika saya kuliah tinggi-tinggi begini tidak bekerja. Juntur wujud-ujud paling kembali dengan power manis. Gitu ya. Padahal selama ini kita berhubung seperti itu. Angan-angan kita ketika kita menuntut ilmu adalah kita akan menjadi seorang ini, yang bekerja di sini, dan saya akan mendapatkan gaji dari ini. Bayangkan kita selama itu begitu. Lalu kita ketika bayangan kuliah itu hampir tidak ada. Bayangan kuliah nanti saya, biar saya bisa mendidik putra-putri saya dengan baik di rumah. Ada yang berbetulan-betulan? Sebenarnya tidak ada. Semua pasti mengangan-angan, saya ingin bekerja setelah-selah putra. Padahal Rasulullah sudah bersabda, ketika suaminya buka dengan dia di rumah, ketika peta-tanya kepada suaminya itu membuat suaminya itu, maka suaminya itu menyamai jika putra. Dan faktanya, murusi rumah tangga dengan bekerja, itu suaminya. Suri dan murusi rumah tangga. Murusi rumah tangga itu, kalau teman-teman belum ada yang menjadi sebuah rumah tangga, itu lebih repot daripada bekerja. Makanya perempuan-perempuan sekarang itu, kalau murusi rumah tangga itu tidak buta. Lebih milih bekerja. Kenapa? Karena bekerja itu tidak kuat, banyak temannya, enak, gitu ya. Ternyata-ternyata murusi rumah tangga, itu juga jahatnya sangat besar. Saya baru membuktikan ternyata murusi rumah tangga, jahatnya sangat besar. Ternyata memang murusi rumah tangga, bukanlah putusnya. Mulai dari bangun kebun, sampai tidur lagi. Oh no! Ternyata murusi rumah tangga. Iya, Pak? Gitu. Makanya disetarakan oleh Rasulullah dengan jihad sesabililah. Ya, karena murusi rumah tangga itu tidak ada putusnya. Jadi, yang beraman-aman, saya ingin, apalagi kalau berapa-apa, saya ingin ketika saya mulia, ketika saya juga bekerja, saya punya uang sendiri, saya bisa pergi apa-apa searkisannya. Apalagi pikiran-pikiran kemaduk. Segera jauhkan. Jangan pernah bersikiran ketika kita bekerja. Ibu, bisa menghidupi diri kita sendiri, bisa beli sakar PBW, apalagi bisa mengingguli suami karena pendapatan sahaja. Bisa. Suami. Jangan pernah berhidupi diri kita sendiri. Jangan pernah berhidupi diri kita sendiri. Kalau kita memang ingin bekerja, maka bekerja itu adalah untuk, bukan untuk emansipasi, tetapi melayangkan. Karena memang kita dituntut-tuntut, berjuang ke dalam. Jadi kerjanya jangan diniakkan untuk cari uang. Apalagi uang itu akan kita nikmatkan untuk beli diri. jadi jangan berhidupi diri kita sendiri. Ceritanya. 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 istri yang pertama dan kebunan kebetulan istri pertama dan kebunan itu sejati sama tidak ada istri pertama yang lebih tinggi dari istri yang kecil atau istri kedua lebih tinggi dari istri yang kebunan kalau semuanya ketika seseorang yang telah menikah dengan istrinya yang kebunan maka yang pertama harus dia bertindakkan kebetulan kebunan kebunan ketika dia sudah mempunyai dua istri maka tidak ada yang berutama dari kedua melainkan keduanya harus sama-sama mendukung dakwah dari siswa jadi tidak sepeda istri itu dari hati-hati itu ya hati istri itu sama kerataan itu dakwah dari siswa